selamat menikmati teleskop biar warnanya sama dengan unitnya sahabat bagus lah dan ini unit saya biasanya menggunakan teleskop satunya sahabat sekarang saya ganti teleskopnya karena ada tambahan unit ini sudah terlanjur saya pasang dan sudah di setel jadi untuk dibuka sehingga saya akan pasang teleskop ini kasih stiker dengan dengan masih tertempel begini saja ya tertempel oleh karena itu ayo kita kerjakan saja caranya seperti apa ayo kita kerjakan saat memasang teleskop sahabat paling sulit itu memasang stiker pada teleskop paling sulit itu pada bagian yang mengerucut semacam ini disini ini yang mengerucut ada beberapa teknik yang bisa dilakukan sahabat yaitu bisa anda itu potong satu sinti lebar satu sinti lebar satu sinti kemudian lilitkan dan itu berundak sahabat berundak bisa juga anda buat emal dari kertas kemudian diukur kemudian dicetak ke plus apa namanya spotlightnya itu pun ya agak sulit sih saya sekarang mau melakukan langkah sederhana saja sahabat ya walaupun nanti mungkin hasilnya kurang rapi ya tapi intinya ya tertutup lah agak sedikit kamu kita langsung saja ini spotlightnya dengan warna yang sama sahabat sisa dari spotlight atau stiker ini ya kita ukur panjangnya karena disini ada garisnya sahabat sudah ada garisnya oke biar ukurannya pas kita potong dulu lebihnya ini lebihnya dari spotlightnya teknik ini kurang rapi sahabat saya pastikan lagi ini kurang rapi lebih rapi itu pakai emal pakai emal kertas tapi saya butuh cepat hehehe butuh cepat jadi spotlightnya panjangnya sekitar oke panjangnya berpesente ini ya dari sini sahabat bagian depan ini di bagi dua ya dimana lokasi pembukaan lensanya kalau pembukaan lensanya di sebelah sini kan maka kita jangan ditutup sahabat takutnya kita butuh membuka lensa nanti kalau kita spotlight langsung di depan nanti menutup posisi pembukaan lensa maka kita spotlight disini langsung nyambung kesini kita ukur panjangnya oke ditemukan disini sampai disini saya kasih tanda dulu sahabat kan dulu dari sini sahabat sampai sini oke saya sudah mendapatkan potongan semacam ini sahabat langsung kita liatkan saja kalau bisa sahabat lebihnya itu kita buang di bawah di bawah lebihnya stikernya kemudian setelah bagian atas ini menempel sahabat kita langsung tekan bagian atasnya disini ke bawah seperti ini kemudian disini juga tekan ke bawah bisa diperhatikan sahabat ini ada lebih-lebihnya kan ada lebih-lebihnya kayak gini ini kita potong pakai gunting gunakan gunting kecil yang memang bisa meratakan nanti kita bakar kalau sudah dipotong seperti ini sahabat ini kan menyemper-nyemper kayak gini kita buka lagi kalau bisa kita buka kayak gini kemudian kita masukkan yang di bawah ini masukkan kemudian yang di atasnya ini tekan di atasnya sahabat kayak gini terus disini juga sama kita usahakan mungkin bisa dimasukkan sebelah kita masukkan sama kalau sudah selesai kita bakar pakai korek biar rapi memang bentuknya berang rapi lebih rapi pakai emal pakai kertas emal dulu baru kita bentuk sesuai dengan ukuran baru kita potong tapi ini cepatnya sahabat hasilnya semacam ini emang kurang rapi seperti yang telah saya katakan di awal lebih rapi itu menggunakan emal sisanya kita tinggal yang lurus-lurus semacam ini kita rejakan selamat menikmati sekarang kita akan secret bagian jadi dengan cara seperti ini sahabat ini cocok bagi orang yang malas membuat mal dan juga untuk mengirip stiker biar tidak terlalu banyak yang dibuang kemudian kita sekarang untuk menutup bagian disininya sahabat ini ini dan juga saya tambahkan senhat yang saya buat dari pipa APVC ini sahabat juga akan kita tutup biar rapi nanti kita lanjutin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat inilah hasilnya ya kalau dilihat agak sedikit jauh sih oke aja lah dan seperti yang kita saya sampaikan di awal ini hanya untuk orang-orang yang malas membuat mal hehehe dan holder centernya sudah holder bisaunya sudah saya pasang juga siap untuk terjun lagi baik kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh